Pemirsa di tengah maraknya angkutan berbasis online, angkutan tradisional seperti ojek, sepeda ontel, dan perahu eretan atau getek masih hidup di ibu kota meskipun terpinggirkan. Angkutan tradisional tersebut masih memiliki pelanggan setianya sendiri. Ya Pemirsa, di zaman modern ini hampir seluruh kegiatan melibatkan teknologi digital. Di tengah perkembangan angkutan kendaraan yang berbasis online, ternyata masih ada angkutan tradisional seperti sepeda ontel yang masih beroperasi dan juga tetap diminati oleh masyarakat. Mau tahu lebih lengkapnya? Berikut liputannya. Siapa sangka, ojek sepeda ontel masih bisa kita temukan di sudut-sudut ibu kota. Salah satunya di pintu utara stasiun Jakarta Kota dan kawasan pasar pagi lama Asemka, Jakarta Barat. Di sini kita akan menemukan pengojek sepeda ontel yang masih setia mengais rezeki menanti penumpangnya. Salah satunya Abdul Soman, yang sudah mangkal di kawasan ini sejak tahun 1989. Tarif yang dikenakan pun antara Rp7.000 hingga Rp10.000 tergantung jaraknya. Meski angkutan online semakin menjamur, ia pun tetap optimis sebagai pengojek sepeda. Namanya Allah kan udah ngasih rezeki masing-masing lah. Alhamdulillah sih nggak ini sih. Masih tetap banyak sih gitu lah penghasilan. Ada Rp70.000-Rp80.000 masih dapet. Sepeda ontel itu lebih enak ya, soalnya terutama ininya cepat, terus nggak ribet juga, biar nggak ketilang juga kan. Jadi lebih enak lah gitu. Alat transportasi tradisional lain yang masih bertahan di tengah adalah perahu eretan di pinggiran Kalicagak, penjaringan Jakarta Utara. Perahu ini menjadi alat transportasi andalan warga menyebrang dari kelurahan penjagalan menuju kelurahan Kapuk Muara atau sebaliknya. perahu ini masih dimenati warga karena bisa menghemat waktu hingga 15 menit jika dibandingkan melalui jalan utama. Uniknya lagi, penumpang membayar seikhlasnya, namun rata-rata mereka memberi imbalan Rp2.000. Lebih cepat memotong jalan. Kalau kita lewat sono kan kejauhan, kadang-kadang macet juga. Kalau lewat sini kan pintas, dari sini langsung nyebrang timpu. Kalau lewat sono tempuhan sepuluh 4 jam, kalau di sini bisa 5 menit doang udah nyampai. Warga mengaku dengan adanya perahu eretan ini, waktu yang dikeluarkan lebih efisien karena hanya memerlukan 3-5 menit untuk menempuh perjalanan menyebrang. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Sugi Cahyadi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!